Al-Fatihah 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 Alhamdulillah kita kembali di pertemuan kita, di majlis kita Yang akan membahas kisah para Nabi dan juga para Rasul Allah SWT yang mulia Dimana ayul ikhwah ini menjadi hal yang mendasar bagi kita Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul Maka salah satu bukti kita cinta kepada Rasul Salah satu bukti kita cinta kepada para Nabi Allah SWT Dengan mempelajari kisah-kisahnya, dengan mempelajari si roh mereka Dan dari si roh mereka, dari kisah teladan mereka kita mengambil pelajaran Kita mengambil ilmu sehingga nanti bisa kita tedbikan, bisa kita praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari Bagaimana kita menyikapi suatu masalah, bagaimana kita menyikapi suatu problematika dalam kehidupan Maka dengan kita membaca si roh-si roh para Rasul, membaca kisah-kisah para Nabi Yang mana mereka adalah orang terdahulu, orang yang telah melalui hal-hal yang pahit di dunia ini Mereka tentu memiliki pengalaman, mereka tentu memiliki sikap yang baik dalam menghadapi problematika kehidupan ini Maka dengan membaca si roh mereka, niscah kita akan mampu mengambil nilai kebaikan Kita mampu mengambil nilai keberkahan sehingga terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini Mampu untuk kita hadapi sesuai dengan contoh para salaf kita, para Rasul dan para Nabi Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhatil kiram, kita lanjutkan pembahasan kita Masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Qasasul Ambiya Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Sampai pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kisah dari Nabi Yahya alaihi salam Dan selanjutnya kita lanjutkan materi kita Yaitu tentang kisah Nabi yang mulia Yaitu Nabi Isa alaihi salam Khatil kiram, mungkin identik dengan kisah dari Nabi Isa ini adalah tentang salib Tentang penyaliban yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Isa alaihi salam Yang mana dari peristiwa pensaliban ini Peristiwa yang menimpa dari Nabi Isa ini Maka lahirlah keyakinan baru Yaitu keyakinan Nasrani Yang mana mereka meyakini bahwasannya Isa Putera Maryam, mereka mengakui bahwasannya Isa ini sebagai Tuhan Bahkan ada juga yang berkeyakinan dari kelompok Nasrani ini Mengatakan bahwasannya Isa ini adalah anak Tuhan Dan lain sebagainya Maka ini perlu kita luruskan ayat l'Ikhwah Kita membaca kisah mereka Apakah benar Isa ini adalah seorang Tuhan Sebagaimana keyakinan dari orang-orang Nasrani Dan ada yang berkeyakinan bahwasannya Isa ini adalah anak Tuhan Karena ia lahir tanpa seorang ayah Yang lahir dari perawan suci Yaitu Maryam Binti Imran Dan ini perlu kita luruskan Bagaimana keyakinan yang benar Tentang Nabi Isa alaihi salam Dan kita sebagai kaum muslimin Dan meyakini bahwasannya Isa ini adalah Nabi Allah Rasul Allah Namun ia diberikan sedikit keunikan Yang mana itu sebagai bentuk kekuasaan Allah Allah menitipkan janin di perutnya Di rahimnya Maryam binti Imran Sebagai bentuk uji Sebagai bentuk nyamat Sekaligus ujian bagi dirinya Bagaimana ia takwanya kepada Allah SWT Maka oleh sebab itu ini akan kita bahas Mudah-mudahan kita mendapatkan Ilmu dan pengetahuan tentang Kisah dari Nabi Isa alaihi salam Poin yang pertama Bahwasannya Allah SWT Pada ayat 83 Pertama Di surat Ali Imran menjelaskan Tentang bagaimana Allah SWT Membantah kepada Bani Israel Kepada Bani Israel Iaitu Bani Nasrani Yang mengatakan bahwasannya Isa adalah Tuhan Yang pertama adalah Isa adalah Tuhan Ada juga dari kelompok Nasrani Mengakui bahwasannya Isa itu adalah anak Tuhan Maka Allah SWT Menurunkan Surat Ali Imran Dimana ada 83 ayat pertama Itu menjelaskan Serta membantah Tentang keyakinan batil ini Allah SWT Ingin menyadarkan Orang-orang yang berkeyakinan Bahwasannya Isa ini adalah Tuhan Ataupun Isa ini adalah anak Tuhan Maka Allah SWT Menurunkan firmannya Dalam 83 ayat pertama Tentang bantahan Kepada keyakinan demikian Dan juga ada keyakinan dari Trinitas Bagi orang-orang Nasrani Yang meyakini bahwasannya Adanya 3 Tuhan bagi mereka Pertama Tuhan Ayah Tuhan Ibu Dan Tuhan Anak Maka Tuhan Ayah ini Yang mereka maksud adalah Allah Dan Tuhan Ibu yang mereka maksud adalah Maryam Dan Tuhan Anak adalah Isa Alayhi Salam Ketiga-tiganya ini adalah Dianggap orang yang suci bagi mereka Ataupun Rob yang suci Yang mana mereka ini adalah Memiliki Keterikatan Yang mereka sebut dengan Akidah Trinitas Ataupun akidah Tiga Tuhan Maka ini Allah SWT Membantah Tentang keyakinan itu Sebagaimana disebutkan Al-Imi Ibn Kathir disini Bahwasannya Pembukaan atau Mekadimah di kisahnya Nabi Isa ini Menjelaskan tentang Bagaimana Allah SWT Memberikan Gambaran Tentang bahwasannya Akidah yang meyakini Bahwasannya Isa adalah Tuhan Isa adalah anak Tuhan Itu adalah Keyakinan yang batil Bahwasannya Isa Allah SWT Utus di permukaan Bumi ini Sebagai seorang Rasul Sebagai seorang Nabi Dan demikianlah Akidah kita Sebagai kaum Muslimin Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Khatir Kiram Adhani Allah Wa Iyakum Jami'an Telah datang Utusan Disebutkan disini Al-Iman Ibn Kathir Sebuah riwayat Dari Rasulullah SAW Datangnya Utusan penduduk Najran Kepada Rasulullah SAW Mereka menyebutkan Keyakinan mereka Yang batil Di hadapan Rasul Jadi ada beberapa Pasal kelompok penduduk Najran Mendatang Rasulullah SAW Dalam rangka Menyampaikan tentang Keyakinan mereka Mereka datang Untuk menyampaikan Bahwasannya Kami memiliki Keyakinan bahwasannya Isa itu adalah Tuhan Dan ada juga Reweyat mengatakan Bahwasannya Isa itu adalah Anak Tuhan Maka kami Meyakini bahwasannya Adanya Tuhan Ayah Tuhan Ibu Dan Tuhan Anak Tuhan Ayah adalah Allah Tuhan Ibu adalah Maryam Dan Tuhan Anak adalah Isa Maka penduduk Najran ini Bertemu dengan Rasulullah Untuk menyampaikan Tentang akidah ini Maka pada saat itu Rasulullah SAW Membantah keyakinannya Maka dengan oleh sebab itu Cara Rasulullah Membantah dengan Firman Allah Yang turun Saat itu Maka Allah Menjadikan 83 ayat pertama Untuk membantah Keyakinan Dari Keyakinan Trinitas Orang-orang Najran Pada saat itu Saat bertemu dengan Rasulullah SAW Maka disini Salah satu Intisarinya Bahwasannya Allah Mengatakan bahwasannya Keadaan Isa Sama seperti Keadaan Adam AS Yang mana Allah SWT Menciptakan Adam Tanpa ayah Tanpa ibu Melainkan Allah Ciptakan Adam Dengan tangannya sendiri Dan itulah yang menjadi Hujah Bahwasannya Isa Terlahir Bukan Tidak memiliki ayah Melainkan Isa Terlahir Yang dititipkan Pada rahimnya Itu atas kehendak Allah Itu atas Kemahkuasaan Allah Bukan atas dasar Bahwasannya Itu adalah Anaknya Allah Atau lain sebagainya Sebagaimana yang Di Tuduhkan orang Nasrani Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Bantah Dengan kalimat Kun Jadilah Maka segala Sesuatu yang Dikahendaki oleh Allah Pasti akan terjadi Layangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Dengan tangannya sendiri Yang belum itu Tanpa seorang ayah Tanpa seorang ibu Dan dari logika kita Ayol ikhwah Dan ini Bahwasannya Jika kita Bermain dengan akal Jika kita Memakai dengan Nalar kita Bahwasannya Lahirnya seorang anak Atau lahirnya seorang bayi Pasti memiliki Ayah atau ibu Tetapi Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Membuktikan bahwasannya Hal itu Bisa aku lakukan Tanpa adanya Perantara ayah Dan ibu Dan inilah Hikmahnya Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Bahwasannya Adanya Isa Isa binti Maryam Terlahirnya Isa Tanpa seorang ayah Bisa terjadi Layaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam Tanpa seorang ayah Tanpa seorang ibu Melainkan Allah Ciptakan dengan tangannya sendiri Kemudian Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 83 Yang artinya Sesungguhnya Allah Telah memilih Adam Kemudian Nuh Kemudian keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran Melebih segala umat Di masa mereka masing-masing Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan sedikit Tazkiyah Memberikan rekomendasi Memberikan Kemuliaan Bagi Adam Alaihissalam Kemuliaan disini Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Kemuliaan yang Allah Berikan kepada Adam Adalah Adam Diciptakan langsung Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa perantara apapun Jadi adalah Makhluk yang Allah Sendiri ciptakan Dari Kemaha kuasaannya Dari kehendaknya Dari kemaha Luasannya Maka Allah Menciptakan Adam Dengan tangannya sendiri Berarti Disinilah Kemuliaan Seorang Adam Kemudian Allah sebutkan Dari keluarga Ibrahim Dari keluarga Ibrahim ini Allah jadikan Ibrahim Inilah kekasihnya Khalilullah Allah muliakan Keluarganya Ibrahim Kemudian dari keturunannya Lahirlah Nabi Seperti Nabi Ishaq Dan keturunan Dan keturunannya Terus kepada Nabi-Nabi Maka inilah kemuliaan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Ibrahim Selain dia sebagai Seorang kekasih Allah Khalilullah Dan juga dari keturunannya Terlahirlah seorang Nabi Dan juga terus Dia menjadi Seorang bapaknya Para Nabi Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kepada keluarga Imran Maka kemuliaan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Imran Kasusnya sama Sebagaimana Kasusnya Nabi Zakaria Yang pernah kita bahas Bahwasanya Imran Dan istrinya ini Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dilahirkan Seorang anak Di sisi mereka Maka Mereka meminta Lahirnya seorang anak lelaki Permintaan dari Imran Dan juga Istrinya Namun Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Lahirnya seorang anak perempuan Maka pada saat itu Di sini hikmahnya Atas permintaan apapun Yang diminta oleh Kita Ketika itu Tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Maka belajarlah Untuk ikhlas Dan menerima Keadaan tersebut Dan di sini Faidahnya Dari kisah Dari keluarga Imran Saat Imran Dan istrinya Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mendapatkan Bayi laki-laki Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Telahirnya Anak perempuan Lalu apa yang dikatakan Apa yang diambil sikap Oleh keluarga Imran Maka mereka mengatakan Bersabar Dan bersyukur Atas apa yang telah Mereka dapatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Lahirnya Anak perempuan ini Mereka berdinama Dengan Mariam Inilah kisahnya Mariam Maka Mariam ini Dididik Secara Baik oleh Keluarga Imran Sebagai Wanita yang Salihah Yang menjaga dirinya Dari hal-hal yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lahirlah Mariam ini Sebagai perempuan-perempuan Yang bertakwa Perempuan-perempuan Yang patuh Perempuan-perempuan Yang senantiasa Menjaga dirinya Maka diruatkan Ayolikwah Bahwasanya Mariam ini Dia tidak pernah Keluar dari rumahnya Hingga Beranjak remaja Dia Mengabdikan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ia mengabdikan dirinya Untuk ketaatan Kepada Allah Ia mengabdikan dirinya Untuk Senantiasa Berada di Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Baitul Ma'dis Pada saat itu Maka Dari kebawasan Zakaria Nabi Zakaria Dengan Mariam ini Memiliki Hubungan Seperti keponakan Antara Diriwayatkan semalam Bahwasanya Istrinya Nabi Zakaria Dan juga Istrinya Imran Itu bersaudara Memiliki Ikatan Satu ayah dan Satu ibu Demikian Riwayat yang Disebutkan Maka Masih memiliki Ikatan Kekeluargaan Di antara mereka Maka Mariam ini Tumbuh Dididik oleh Nabi Zakaria Dan dijaga oleh Nabi Zakaria Seorang Nabi Maka demikian Dia tumbuh Menjadi perempuan Yang bertakwa Kita lanjutin Kembali Ayul Ikhwah Adhani Allah Wa ayyakum Jami'an Lalu Keutamaan Yang dimaksud oleh Keluarga Imran Adalah lahirnya Seorang Wanita Yang bertakwa Yaitu Mariam Di sisi mereka Yaitu lahirnya Bayi Bernama Mariam Maka Lahirnya Anak perempuan ini Mereka berdinama Dengan Mariam Inilah Kisahnya Mariam Maka Mariam ini Dididik Secara Baik Oleh keluarga Imran Sebagai Wanita Yang salihah Yang menjaga Dirinya Dari hal-hal Yang Dengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lahirlah Mariam ini Sebagai Perempuan-perempuan Yang bertakwa Perempuan-perempuan Yang patuh Perempuan-perempuan Yang senantiasa Menjaga dirinya Maka diruatkan Ayolikhwah Bahwasanya Mariam ini Dia tidak pernah Keluar dari rumahnya Hingga Beranjak Remaja Dia Mengabdikan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ia mengabdikan dirinya Untuk ketaatan Kepada Allah Ia mengabdikan dirinya Untuk Senantiasa Berada di Rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Baitul Ma'dis Pada saat itu Maka Mereka Bahwasanya Nabi Zakaria Dengan Mariam ini Memiliki Hubungan Seperti Keponakan Antara Diruatkan semalam Bahwasanya Istrinya Nabi Zakaria Dan juga Istrinya Imran Itu bersaudara Memiliki Ikatan Satu ayah Dan satu ibu Demikian Rewet Yang disebutkan Maka Masih memiliki Ikatan Kekeluargaan Di antara mereka Maka Mariam ini Tumbuh Dididik oleh Nabi Zakaria Dan dijaga oleh Nabi Zakaria Seorang Nabi Maka demikian Dia tumbuh Menjadi Perempuan Yang bertakwa Kita lanjutkan Kembali Lalu Keutamaan Yang dimaksud Oleh keluarga Imran Adalah lahirnya Seorang Wanita Yang bertakwa Yaitu Mariam Di sisi mereka Yaitu lahirnya Bayi Bernama Mariam Kemudian Disini Muhammad bin Ishak Ulama Si Roh Mengatakan Bahawasanya Meruatkan Bahawasanya Imran ini Bernama Imran Bin Bashim Bin Amun Bin Misha Bin Hazqiyah Bin Ahrik Bin Mutsim Bin Azaziyah Bin Amsiyah Bin Yawis Bin Akhiru Bin Yazim Bin Bah Fashat Bin Ishak Bin Iyan Bin Roh Ba'am Bin Sulaiman Bin Dawud Berarti Imran ini Juga dari Keturunan Dari Nabi Daud Dan juga Nabi Sulaiman Jadi Imran ini Yang disebutkan Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keluarga Imran Yang diabadikan Ali Allah Dalam Al-Quran Iaitu surat yang Ketiga Setelah surat Al-Baqarah Iaitu surat Ali Imran Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengadikan Kisah keluarga mereka Dalam satu surat Iaitu Ali Imran Atau keluarga Imran Maka Imran Disini Nasabnya Sampai kepada Nabi Daud Dan juga Nabi Sulaiman Kemudian Disini Abu Al-Qasim Bin Asyakir Juga ulama Asyirah Berkata Bahwasannya Mereka ini Nasabnya Juga sampai kepada Nabi Sulaiman Dan juga Nabi Daud Akan tetapi Akan tetapi Bahwasannya Disini Disebutkan Namun Hal yang Menyelisihi Apa adalah Apa yang Telah disebutkan Oleh Muhammad Bin Ishaq Jadi ada Perbedaan Tentang Nasab Dari Imran ini Ada Perbedaan Pendapat Di Hal ini Akan tetapi Perbedaan Disini Adalah Perbedaan Dari segi Periwayatan Tidak ada Perbedaan Bahwasannya Ia adalah Anak Keturunan Nabi Aud Ayahnya Bernama Imran Pemilik Tempat Salat Bagi Bani Israel Dijamainya Ibunya Bernama Hannah Yang Mana Binti Fakud Bin Qabil Yang Termasuk Wanita Ahli Ibadah Disini Perbedaan Yang Disampaikan Oleh Dua Ulama Ini Tentang Merewetkan Nasabnya Dari Nabi Merewetkan Nasabnya Imran Bahwasannya Mereka Mengatakan Pendapat Pertama Mengatakan Bahwasannya Imran Ini Jalur Nasabnya Sampai Kepada Nabi Sulaiman Dan Nabi Daud Sedangkan Pada Rewet Yang Kedua Menekankan Bahwasannya Tidaklah Sampai Kepada Dari Nabi Sulaiman Dan Nabi Daud Hal Itu Tergantung Bagaimana Penyikapan Tentang Kerojihan Dari Rewet Yang Mereka Dapatkan Kemudian Mariam Sebagaimana Yang kita Sebutkan Tadi Bahwasannya Lahirnya Mariam Dari keluarga Imran Berada Di Satu zaman Dengan Zamannya Nabi Zakaria Maka Zakaria Adalah Seorang Nabi Nabi Zakaria Adalah Seorang Utusan Allah Subhanahu Ta'ala Menurut Pendapat Jumhur Disebutkan Disini Menurut Pendapat Jumhur Dan Kebanyakan Para Ulama Bahwasannya Zakaria Adalah Suami Saudara Perempuan Mariam Ini yang kita Sebutkan Tadi Mengapa Antara Keluarganya Imran Dan Nabi Zakaria Memiliki Ikatan Saudara Bahwasannya Istrinya Dari Nabi Zakaria Adalah Saudara Perempuannya Mariam Kemudian Pendapat Yang kedua Bahwasannya Istrinya Zakaria Nabi Zakaria Alayhi Salam Saudara Perempuannya Istri Dari Imran Artinya Antara Imran Dan juga Nabi Zakaria Sepengambilan Bahwasannya Disebutkan Nama Dari Istrinya Imran Bernama Hannah Bahwasannya Mereka Sepengambilan Dan itulah Mengapa Terbentuknya Kekerabatan Diantara Nabi Zakaria Dan juga Keluarganya Imran Maka Ayol Ikhwa Adhani Allah Wa Iyakum Jami'an Disini Muhammad Bin Ishaq Dan Ulama Ulama Lain Menyebutkan Bahwasannya Ibunya Mariam Adalah Wanita Yang Mandul Sebagaimana Juga Kasus Dari Istrinya Nabi Zakaria Juga Wanita Yang Mandul Ini Kasusnya Sama Bahwasannya Istri Dari Imran Ibunya Dari Mariam Adalah Wanita Yang Mandul Pada Suatu Hari Ada Seekor Burung Yang Memberi Makan Anak-anak Suatu Hari Ada Seekor Burung Istrinya Imran Istrinya Imran Ini Melihat Seekor Burung Yang Tengah Memberi Makan Anak-anaknya Ibu Mariam Sangat Berharap Memiliki Anak Memiliki Maka Maka Ia Bernazar Sekiranya Aku Hamil Maka Ia Akan Menjadikan Anaknya Tersebut Sebagai Pelayan Di Baitul Maqdis Ini Maka Disini Terdapat Persamaan Bahwasannya Kasus Yang Kita Bahas Di Kisahnya Nabi Zakaria Ketika Nabi Zakaria Meminta Anak Kepada Allah Agar Diberikan Keturunan Maka Dia Berharap Agar Diberikan Keturunan Yang Nantinya Ia Berjanji Akan Meneruskan Da'wah Dari Nabi Zakaria Kemudian Hal Yang Serupa Kemudian Diungkapkan Oleh Istrinya Imran Bahwasannya Dia Menginginkan Anak Ketika Ia Mendapatkan Kenikmatan Mendapatkan Anak Keturunan Maka Ia Berjanji Akan Menjadikan Anak Tersebut Sebagai Pelayan Di Baitul Maqdis Maka Disini Ayul Ikhra Adhan Yallahu Iyakum Jami'an Maksud Dari Pelayan Baitul Maqdis Disebutkan Disini Adalah Seorang Yang Nantinya Mengabdi Mendakwahkan Kebaikan Kepada Bani Israel Pada saat Itu Maksudnya Disini Dan Keinginan Dari Ibu Keinginan Dari Istri Imran Mendapatkan Anak Laki Namun Allah Subhanahu Ta'ala Menjadikan Hal itu Berbeda Dan Tidak Mentak Mendapatkan Anak Laki Melainkan Melahirkan Perempuan Yang Diberi Nama Dengan Mariam Dan Sesuai Dengan Janjinya Maka Pada Saat Itu Mariam Mulai Dididik Untuk Menjadi Pelayan Untuk Menjadi Pengabdi Di Baitul Maqdis Disini Ada Hikmahnya Ada sedikit Kita Ambilkan Intisari Bahwasannya Ketika Kita Memiliki Keturunan Ataupun Ketika Kita Baru Menikah Dan Kita Baru Memili Ingin Memiliki Anak Maka Azamkan Anak Kita Sesuai Dengan Kebaikan Azamkan Anak Kita Ketika Kita Misalnya Dengan Istri Dengan Keluarga Kita Dengan Suami Azamkan Kepada Mereka Pasangan Kita Untuk Ketika Kita Nanti Memiliki Anak Azamkan Anak Itu Padahal Kebaikan Karena Hal itu Sesuai Dengan Kisah Beberapa Kisah Yang Kita Bahas Dari Kisah Nabi Zakaria Dan Kisah Istrinya Imran Kedua-duanya Berazam Untuk Kebaikan Makan Niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Azam Baik Itu Akan Memudahkan Terlebih Lagi Bagi Pasangan Yang Mungkin Maaf Mandul Atau Tidak Bisa Memiliki Keturunan Cobalah Contoh Dari Apa Yang Telah Dialami Dari Nabi Zakaria Dan Istrinya Dan Imran Dan Mereka Peroleh Maka Mereka Menjadikan Azam Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Mengatakan Ketika Aku Memiliki Anak Maka Aku Akan Menjadikan Demikian Menjadikan Demikian Menjadikan Demikian Maka Jadikalah Azam Itu Pada Azam Kebaikan Niscaya Melalui Kisah Mereka Ini Kita Mengambil Pelajaran Kita Maka Oleh Sebab Itu Maka Ketika Bagi Pasangan Azamkan Keturunan Kita Itu Pada Kebaikan Niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memudahkan Itu Dan Akan Memberikan Keberkahan Pada Anak Keturunan Kita Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Maka Tadkala Istri Imran Melahirkan Anaknya Dia pun Berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Melahirkan Seorang Anak Perempuan Dan Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Dilahirkan Itu Dan Ada Yang Membacanya Dan Mendomahkannya Huruf Tak Yakni Wada Itu Jadi Bahwasannya Dia Bersyukur Walaupun Keinginan Pertama Dari Istrinya Imran Dia Menginginkan Seorang Anak Lelaki Namun Terlahirlah Anak Perempuan Namun Dia Tetap Menunaikan Janjinya Kepada Allah Yang Mengatakan Bahwasannya Allah Akan Lebih Mengetahui Tentang Tujuan Ini Lahirnya Anak Perempuan Ini Nisya Allah Mengetahui Apa Yang Akan Terjadi Esoknya Muziki Halei 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 Al-Fatihah Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan Dalam melayani Baitul Ma'adis Di sini Istrinya Imran Menegaskan bahwasannya Tentu keterbatasan Perempuan itu Perempuan itu memiliki keterbatasan Tentu menjadi seorang pelayan Di Baitul Ma'adis Memiliki tanggung jawab yang kuat Memiliki tanggung jawab yang besar Terlebih Baitul Ma'adis Adalah tempat yang suci Maka tentu Tanggung jawabnya besar Maka di sini Ibunya Mariam Istrinya Imran Mengatakan Dan anak laki-laki itu tidak seperti Anak perempuan Ya mungkin fitrahnya anak perempuan itu lebih lemah Dia cenderung Cengeng, cenderung manja Dia lebih Harus diperlakukan dengan lemah lembut Dan demikianlah fitrahnya seorang wanita Walaupun dia mungkin terlahir Dengan keluarga yang serba ada Mungkin tidak terlahir dari keluarga yang Berharta atau apa Dan dia memiliki kelebihan-kelebihan lainnya Dan fitrahnya adalah wanita Tetaplah wanita Dia memang ditakdirkan untuk berada di bawah laki Karena baik itu kemampuan Baik itu dengan tenaga Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Wanita itu adalah kurang Memiliki kurang, kekurangan Dan mereka juga memiliki kelemahan Ada dua kelemahan dan dua kekurangan bagi mereka Yang pertama kata Rasulullah SAW Wanita itu lemah pada akalnya Yang kedua mereka lemah dengan agamanya Ataupun mereka itu kurang pada akalnya Dan kurang pada agamanya Maksud dari kurang pada akalnya Mereka itu cenderung memakai perasaan Mereka cenderung memakai perasaan Dan sulit untuk mencerna Atau memutuskan sesuatu perkara Dengan akalnya Melainkan mereka melibatkan perasaannya Sehingga cenderung suatu keputusan itu Mereka tidak mampu untuk mengambilnya Ataupun mereka cenderung Mengambil suatu keputusan itu Sesuai dengan kata hatinya Sesuai dengan kata perasaannya Mereka tidak mampu untuk bijaksana Jika memutuskan suatu perkara Maka disini hikmahnya adalah Terkait urusan rumah tangga Terkait urusan keuangan dan lain sebagainya Wanita tidaklah sulit bagi mereka Untuk dibebankan amanah demikian Karena mereka cenderung Semena-mena Apa yang dikeinginkan hatinya Mereka akan lampiaskan Berbeda dengan kita laki-laki Laki-laki itu Ya Allah katakan Sesungguhnya lelaki adalah Pemimpinnya bagi para wanita Walaupun mungkin Buruknya lelaki Masih jauh dengan agama Tetapi fitrahnya mereka Pasti ada Mereka pasti lebih Condong pada akalnya dalam menimbang suatu baik Walaupun mereka tahu itu baik atau buruk Akan tetapi Pada kasus hal ini Lelaki itu lebih bijaksana dalam memutuskan suatu perkara Sedangkan wanita Lebih cenderung pada perasaannya Dan sering mereka Tertipu dan ter Terbuai oleh Kata hati mereka Makanya disini yang dimaksud oleh Rasulullah Tentang lemahnya akal mereka Kemudian juga mereka lemah dalam Agama Lemah dalam Syariat Maknanya apa? Mereka adalah Diberikan oleh Allah SWT Masa Haid Yang mana mereka Masa haid itu Dilarangnya untuk Dilarangnya untuk salat Dilarangnya untuk berpuasa Dilarangnya untuk berhaji Dan sebagainya Ini menandakan bahawasanya Mereka lemah dalam Agama mereka Maka kecenderungan ini Yang menyebabkan bahawasanya Perkataan Ibunya Maryam Atau istrinya Ibrahim Mengatakan bahawasanya Sesungguhnya Dan tidaklah laki-laki itu Seperti perempuan Disini disebutkan oleh Imam Bahawasanya perempuan itu Memiliki keterbatasan Perempuan itu memiliki Kelemahan Perempuan itu tidaklah kuat Seperti Kuatnya lelaki Kemudian kita lanjutkan Kemudian firman Allah Maka ibunya Memberi nama Anak gadisnya Yang telah Allah berikan Kepadanya Sesungguhnya aku telah Menamainya dengan Maryam Maka hal itu Menunjukkan bahawas Diperbolehkan memberi nama Kepada anak Di hari kelahirannya Dan ini Apa namanya Istinbat Dan juga Dalil Bolehnya Ketika lahir Anak baru lahir Langsung diberi nama Sesuai dengan Dalam Al-Quran Sebagaimana Sirahnya Ataupun Faidah Dari kisahnya Ibunya Maryam Atau istrinya Imran Yang memberi nama Maryam pada hari Kelahirannya Kemudian Sebagaimana yang tertera Dalam kitab As-Sahihain Dari imam Bukhari Dan muslim Dari Anas Ketika ia pergi Bersama dengan saudaranya Menghadap Rasulullah Maka beliau Mentahnik Dan memberi nama Abdullah Di hari kelahirannya Di hari kelahiran Bahwasannya Ada seorang Membawa anaknya Ke disisi Rasulullah Lalu Rasul Diberikan amanah Untuk mentahnik Anak tersebut Lalu anak Anak tersebut Diberi nama oleh Rasul Pada hari kelahirannya Dengan nama Abdullah Khatul kiram Adhani Allah Wa iyakum jami'an Kemudian kita lanjutkan Bahwasannya Allah SWT Mengatakan Wa inni u'idhuha bika Wadhurriyataha Mina syaitanir rajim Lalu Ibu Dari Maryam Atau istrinya Imran Mengatakan Kepada Allah SWT Wa inni u'idhuha Bika wadhurriyataha Mina syaitanir rajim Lalu dia mengatakan Sesungguhnya Ya Rab Aku Mohon Perlindungan Untuknya Serta anak-anak Keturunannya Kepada pemeliharaan Engkau Dari syaitan Yang terkutuh Jadi Ini hikmah juga Ayol ikhwah Ketika lahirnya Anak kita Maka Mintalah Doa Kebaikan Kepada anaknya Untuk dijauhkan Dari marah bahaya Dan juga Godaan dari syaitan Sebagaimana yang Dikatakan oleh Istrinya Imran Ketika lahirnya Maryam Ia mengatakan Wa inni u'idhuha bika Wadhurriyataha Mina syaitanir rajim Ya Allah Ya Rabu Aku minta Meminta Kepadamu Agar Menjaga Dia Tolonglah Lindungi dia Dan juga keturunannya Dari gangguan syaitan Yang terkutuh Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Permohonannya Serta Sebagaimana Dia Telah menerima Nazarnya Kita sampaikan lagi Bahwasannya pada saat itu Bahwasannya Istri dari Imran Telah Bernazar Telah bernazar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Ia lahir Ketika aku memiliki anak Dan ia terlahir Maka aku akan menjadikan Ia sebagai pelayan Pelayan Mudibaitul Ma'dis Dan inilah Nazarnya Istrinya Imran Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Nazar tersebut Mengabulkan Nazar tersebut Sehingga lahirnya Seorang Seorang Maryam Khatul kiram Adhani Allah Wa iyakum jami'an Disini Imam Ahmad Ibn Hanbar Rahimullah Ta'ala Meriwayatkan Bahwasannya dari Abdul Razak Telah menceritakan Kepada kami Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Telah bersabda Setiap Bayi yang terlahir Di permukaan Bumi ini Maka Syaitan Pasti Mengganggunya Ketika Ia terlahir Sehingga Bayi tersebut Akan menjerit Karena gangguan Syaitan Kecuali Maryam Dan anaknya Nah disini Ada Hadis Yang dirayatkan Alayhi Imam Ahmad Bin Hambal Bahwasannya Setiap Bayi Yang terlahir Di permukaan Bumi ini Sampai detik ini Ketika Ia baru lahir Maka Syaitan Akan berusaha Untuk Mengganggunya Makanya Ayolikwa Ketika Bayi Yang baru lahir Maka Senantiasalah Menjaganya Jangan sampai Ia diberikan Menangis Terlalu Banyak Atau Apalagi Sampai pada Berlarut Malam Usahakan Dekatkan Di masa Bayi Anak-anak Kita Masa dia Masih keadaan Bayi Maka Dekatkan dia Dengan Al-Quran Dekatkan dia Dengan Doa-doa Yang baik Jagalah dia Karena Di umur Sebelia itu Di umur Bayinya Maka sesuai Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Maka Syaitan Akan berusaha Mengganggu Bayi-bayi tersebut Maka bisa jadi bayi itu Diganggu Sehingga ia sering menangis Dan lain sebagainya Maka cara Salah satu yang bisa kita lakukan Dengan Mendekatkan Dia dengan Al-Quran Dalam artinya Kita bisa membacakan Al-Quran Kepadanya Kita bisa membacakan Ayat-ayat Rukiah Kepadanya Dan itu untuk menjaga dia dari Gangguan Syaitan Dan gangguan jin Karena sesuai dengan Sabda Rasul Anak di usia itu Sangat rentan dengan Gangguan syaitan Kecuali Mariam Dan anaknya Disini ada pengucualan Yang disampaikan oleh Allah SWT Khususnya pada bayi Yaitu Mariam Dan anaknya Untuk pembahasan kita kali ini Cukup sampai disini Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Bisa memberikan sedikit Ilmu Dan juga sedikit Faidah bagi kita Sehingga bisa kita Praktikan Dan kita ambil Faidahnya Dan Kisah ini Masih akan berlanjut Tentang bagaimana Kisahnya dari Nabi Isa Alayhi Salam Namun di Muqaddimah ini Kita akan Muqaddimah ini Masih membahas tentang Keluarga Imran Keluarganya Imran Yang mana lahirnya Perawan suci Atau wanita yang suci Wanita yang Salihah Wanita yang taat Yang mengabdi Di jalan Allah Yang mengabdikan dirinya Untuk Allah Yang mengabdikan Kehidupannya Untuk taat kepada Allah Di bayi Yaitu Mariam Dan itulah Kisah kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Faidah Dan juga manfaat Serta ilmu yang Bermanfaat bagi kita Terhadap Apa yang kita Sampaikan Mudah-mudahan Menjadi Amal jariah Bagi kita Sebagai bukti Cerita kita Kepada Rasul Bukti cerita kita Kepada Nabi Dan juga sebagai Bukti bahwasannya Baiknya Keimanan kita Dan Kepercayaan Kepercayaan kita Kepada Nabi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mempelajari Kisahnya Dengan mendengarkan Kisah-kisah mereka Terhadap apa yang Salah Dengan penyampaian Yang kami Sampaikan Itu datangnya Dari kami sendiri Dan mudah-mudahan Allah mengampuni Atas kesalahan tersebut Dan bisa Kedepannya Bisa kita perbaiki Dan juga terhadap Yang benar Atas apa yang kita Sampaikan Dan itu Tak terlepas dari Bantuan Allah Petunjuk Allah Dan kita Sama-sama Meminta Petunjuk Dan hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk ini Kita Cukupkan Kita Akhiri dengan Doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'en la ilah ilah anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh